Halo, saya Novina, saya dokter spesialis anak dari rumah sakit Lumiati. Mau tahu tentang DM pada anak? Yuk ikuti ke saya. Halo, selamat siang, Mamendet, sahabat Lumiati. Perkenalkan, saya Novina, dokter spesialis anak di Lumiati. Saya adalah konsultan endokrin anak. Saya terangkan dulu ya, Mamendet, sebenarnya endokrin itu apa? Endokrin itu sebenarnya adalah bahasa awamnya yang mungkin Mamendet kenal adalah kenjar penghasil hormon. Jadi beberapa fungsi-fungsi dalam tubuh kita sebenarnya diatur oleh hormon-hormon tertentu. Dan dalam contohnya, misalnya penyakit yang saya tangani, contohnya anak dengan gangguan pertumbuhan, misalnya ada bertubuh pendek, kemudian gangguan hormon tiroid, gangguan hormon paratiroid, adrenal, dan salah satunya hari ini kita akan membicarakan mengenai DM tipe 1 pada anak, yaitu kelainan pada hormon insulin. Jadi, diabetes pada anak ini sebenarnya ada tiga tipe. Dalam klasifikasinya sendiri, diabetes melitus itu ada empat klasifikasi. Yang pertama, DM tipe 1, kedua, DM tipe 2, DM tipe lain, dan DM gestasional, yaitu pada ibu-ibu hamil. Nah, untuk anak, yang paling tinggi itu adalah sebenarnya DM tipe 1, di mana anak-anak dengan DM tipe 1 mengalami kelainan pada hormon insulinnya. Kelenjar pankreas yang berada di dalam tubuhnya, yaitu di perutnya, tidak bisa lagi menghasilkan hormon insulin yang cukup untuk tubuhnya, sehingga terjadi defisiensi hormon insulin, mengakibatkan gangguan pada metabolisme glukosa, protein, dan juga lemak. Kadar glukosa yang tinggi sekali karena tidak adanya hormon insulin, ini dinamakan dengan hiperglykemia, sifatnya kronik terus menerus, sampai nanti anak tersebut terdiagnosis, dan mendapatkan tata laksana berupa insulin, baru kemudian kadar glukosa darah bisa dapat kembali normal. Nah, anak dengan DM tipe 1 ini biasanya menunjukkan gejala tertentu, seperti banyak minum, polidipsi, banyak kencing atau poliuri, banyak makan, polifagi, namun semua itu disertai dengan berat badan yang menurun secara drastis, biasanya terlihat sekitar 2-6 minggu. Ada beberapa anak yang mungkin menampilkan keluhan lebih lama daripada itu. Dan kalau kita lihat, anak ini dengan berat badan yang turun, tentu saja membuat orang tua kadang khawatir. Nah, itu yang biasanya terdiagnosis bila sudah terjadi hiperglykemia kronik yang lama, dan timbul komplikasi beratnya, yaitu ketoh asidosis diabetikum. Jadi, seperti tadi saya terangkan, diabetes mellitus tipe 1 memerlukan insulin, dan ini adalah bersifat absolut. Sehingga kalau misalnya anak kita terdiagnosis dengan adanya DM tipe 1, ditandai tadi dengan hiperglykemia kronik. Kalau kita lihat dari guidelines-nya adalah anak yang glukosa darah sewaktunya lebih dari 200 mg per desiliter, glukosa darah kuasa lebih dari 126 mg per desiliter, dan HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Nah, ini nanti akan mendapatkan tata laksana berupa insulin. Insulin ini harus disuntikkan setiap hari, dan kalau kita lihat ada regimennya tertentu, maka anak tersebut harus disuntikkan pada saat menjelang makan, yaitu 3 kali sehari, dan pada saat akan tidur malam. Itu adalah regimen basal bolus. Walaupun sebenarnya ada regimen tertentu yang kita pilih sesuai dengan kondisi dan usia anaknya. Tapi itu harus ditepati, dan harus selalu dilaksanakan oleh orang tuanya. Betul, kalau tidak ditata laksana secepatnya, karena tadi saya sebutkan, anak biasanya akan berat badannya akan menurun, orang tuanya khawatir kenapa anaknya makannya banyak, minumnya banyak, kok berat badan tambah turun. Nah, ini tentu akan mengganggu pertumbuhan anak. Nah, kalau misalnya ini akan berlangsung terus-menerus, akan timbul komplikasi yang berat, yang saya sebutkan tadi dengan ketua asidotis diabetikum. Ini bahaya, bisa mengancam jiwa. Dan kita tahu sendiri, kalau pertumbuhan anak terganggu, sehari-hari tentu juga akan mengganggu perkembangannya, karena anak bisa saja mengalami gangguan yang terus-menerus sepanjang hari, membuat dia tidak optimal dalam proses pembelajaran misalnya, dan juga mengganggu pada proses tubuh kembangannya. Untuk DM tipe 1, tentu harusnya mengikuti ya, anjuran dari dokter untuk kontrol secara teratur, menyuntikkan insulin secara teratur, kemudian mengatur makannya. Jadi, selain daripada insulin, juga harus mengatur pola makanannya. Ada hitungan tertentu, berupa hitungan karbohidratnya, protein dan lemak, untuk anak dengan DM. Tentu saja berolahraga itu masih harus tetap kita biasakan kepada anak, dan jangan lupa kontrol metabolik secara teratur, yaitu pemeriksaan gua darah secara teratur. Untuk DM tipe 2 sendiri, itu biasanya terjadi karena anaknya awalnya kegemukan, overweight atau obesitas. Lifestyle yang terbiasa, banyak mengkonsumsi makanan-makanan tinggi glukosa, kadar glukosa darah tinggi, kemudian anaknya jarang berolahraga, mungkin di rumah semua keluarganya juga sama, sering makan makanan yang mengandung tinggi tepung-tepung, zat tepung, glukosa, gula-gula. Nah, ini yang bisa menyebabkan anak bisa jatuh ke dalam kondisi DM tipe 2. Namun, DM tipe 2 ini tidak sama dengan DM tipe 1, yang pengobatannya harus dengan insulin. Maka, DM tipe 2 ini ada beberapa yang harus kita lakukan, seperti pengobatannya yang saat ini disetujui adalah berupa metformin atau tablet yang sebenarnya hampir sama dengan orang tua atau dewasa yang menderita DM tipe 2. Dan yang penting, anak DM tipe 2 itu harus menurunkan berat badan, jangan terlalu gemuk, tidak boleh seperti dulu, misalnya obesitas atau overweight. Itu sebenarnya kuncinya. Kemudian memang ada tata laksana lain yang harus dilakukan, tapi tentu kita harus melihat situasi dan kondisi dari anak tersebut. Jadi, Mom and Dad, pesan saya adalah mohon dilihat kembali konsumsi anak-anak kita. Jangan lupa membatasi makanan yang mengandung glukosa. Contohnya, seperti yang sekarang lagi booming, ada banyak minuman yang mengandung gula. Macam-macam sih ya, misalnya spicy, boba-boba, ya itu mungkin Mom and Dad harus lebih bijak bagaimana cara kita membatasinya. Karena tidak semua yang mengandung glukosa itu baik buat anak-anak kita. Makanan lain yang mengandung itu seperti apa? Sebenarnya, kalau kita lihat, makanan-makanan orang di Indonesia sehari-hari mengandung banyak glukosa. Seperti tepung-tepungan, nasi, mie, kalau kita lihat bala-bala, makanan gorengan itu semua mengandung glukosa. Jadi kalau saya berpesan, batasilah konsumsi gula dalam makanan anak-anak kita sehari-hari. Selain itu, jangan lupa berolahraga, membiasakan hidup sehat, jangan terlalu banyak di depan komputer atau main gadget, game, itu tidak baik. Jadi lebih baik kita mengajak anak-anak kita, misalnya berolahraga keluar, lebih banyak bersosialisasi, juga lebih baik. Hidup sehat itu penting loh. selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax